hai 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 halo broensis ketemu lagi di pangeran kocik hari ini gua mau ngasih lihat cara Hai atau rutinitas gue di famini gua di fam Sultan Cucuk depok yang mini ini ngeloteng rumah gue itu ngasih makan burayak Jayen umur kurang lebih 2 bulan 3 minggu ya 2 bulan 3 minggu atau 3 bulan ya pakai teletmen gua kombinasikan pakai teletmennya ukurannya 200 mikron kelihatan nggak iya ya itu suara kameramen gue itu anak gue sangat bila eh eh ya ini peletmen ukuran 200 mikron yang paling kecil gue kasih makan buat burayak sebuah selingin makanan utamanya bukan ini ya makan utamanya cukup cacing tapi dua hari atau tiga hari sekali gue kasih pelet untuk menit atau memacu mutasi juga ya ini gini gede 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 kelihatan ini ya harap maklumnya broensis ini kameram ini masih belajar kasih makannya masih banyak-banyak dikit-dikit aja gua kasih makan pagi sekali sore sekali ini kalau udah umur segini dia makannya lumayan lahap jadi kelihatan ya Iya kelihatan dikit-dikit aja karena dia akan kembali kembang jadi itu ya kalau kasih makannya pagi sore pagi sekali sedikit aja nggak usah banyak-banyak karena dia juga kenyang segitu karena dia akan ngembang di dalam perutnya nah peletung gitu dan ini proteinnya mem ini tinggi dan harganya juga lumayan di atas 200-200nya tapi pemakaian ini irit jadi walaupun kita kasih tiap hari juga enggak terlalu banyak pemakaiannya gitu ya penggunaan penatmen ya kombinasikan dengan cacing sudah bagus pertumbuhannya udah kok Oke gitu aja ya info dari gue nanti gue bikin video berikutnya jadi kombinasikan pakan cacing sutra dengan pelet mempunyai ketemu lagi di pangerang kocik jangan lupa subscribe ya 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 ya